Judul Renungan Kita Adalah Pelindung Tubuh Untuk Batalion Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami dalam surga, terima kasih untuk berkatmu kepada kami Pada saat ini kami akan mendengar firmanmu Berikan rokulus kepada kami untuk dapat mengerti firman Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin 1 Thessalmi kelima ayat 8 Tetapi kita yang adalah orang-orang asing Baiklah kita sadar Berbaju sirakan iman dan kasih Dan berketopongkan pengharapan keselamatan Pada saat saya masih berbaring di atas tempat tidur di Lagos, Nigeria Terdengarlah tembakan di jalan raya Suatu kodeta sedang terjadi untuk menurunkan seorang pemimpin Lalu menggantikannya dan ada golongan yang mengadakan perlawanan Krisis solidaritas Polandia itu lebih menegangkan saraf lagi Pada perjalanan menuju selatan kami harus melalui banyak pos pemeriksaan Dimana-mana terdapat angkatan bersenjata yang lebih menggetarkan hati Ial tentara merah yang terlatih di Pan Monion Jika seorang pendeta mengalami seperti itu Maka tidak heran kabar orang-orang bangsawan dan pembesar Mengenakan perlindungan tubuh serta menyewa pengawal Tentu Paulus beberapa kali memerlukan perlindungan tubuh tersebut Baju sirah dan ketopong Akan berguna baginya pada tiga peristiwa waktu musuh-musuh merajamnya Dan pada waktu ia dicambuk lima kali masing-masing 39 kali pada tubuhnya Terdapat hanya sedikit bilor Keterangannya tentang baju sirah dan ketopong Akan lebih meyakinkan Sekiranya Mengenakannya Pula Tidaklah mengherankan Ia mengatakan bahwa dunia ini berlawan dengan injil yang diberitakan umat Kristen itu Ia sebagai orang Yahudi Ingat Betapa beratnya sengsara yang dialami bangsa Israel Dari tangan musuh-musuhnya Disadarinya pula bahwa menjadi seorang Yahudi Dapat menimbulkan aniaya di daerah mereka Dari penderitaan yang begitu banyak itu Ia hanya membuat satu kesimpulan Setan menggerakkan segenap pasukannya Menentang bukan hanya dia Melainkan semua orang yang wakui nama Yesus itu Karena ia masih hidup Meskipun telah dipukuli dan dirajam Dicambuk Ia telah meningkatkan pengharapan Jikalau derap langka Bapak kami dalam surga Terima kasih untuk firmanmu kepada kami Berikan roh kudus agar kami dapat mempraktikannya dalam kehidupan kami Tuhan Ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak kami dalam nama Yesus kami berdoa Bapak kami dalam nama Yesus kami berdoa Bapak kami dalam nama Yesus kami berdoa